Hai, hayo, siapa coba yang masa kecilnya dulu suka bermain dengan buah dari tumbuhan ini? Tau gak, ternyata tumbuhan ini buahnya dapat dimanfaatkan sebagai bahan tinta dan pewarna alami loh Oke, perlu diketahui bahwa tumbuhan ini adalah mangsian yang merupakan spesies tumbuhan gulma dan termasuk dalam genus Belantus Tumbuhan ini secara lokal dikenal dengan nama dawat, malatinta, mangsi, dan ileng-ileng Biasa tumbuh secara liar di pinggir sawah, kebun, atau sungai, dan dapat dijadikan sebagai tanaman pagar atau punsay Spesies ini tumbuh di daerah dengan ketinggian antara 800 hingga 2000 meter dari permukaan laut Dan penyebarannya di Indonesia hampir merata, antara lain yaitu di Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera Tumbuhan ini disebut dengan nama mangsian karena ketika sudah matang, buahnya berwarna kehitam-hitaman dan cairannya mirip dengan cairan tinta Bagian yang bisa dimanfaatkan dari tanaman ini adalah daun dan buahnya Dimana daunnya dipercaya dapat digunakan sebagai obat asma, batuk, demam, dan diare Sedangkan buahnya dapat dimanfaatkan sebagai tinta karena mengandung antosianin Kelebihan dari buah mangsi adalah umur panen singkat Mudah dibudidaya di wilayah tropis seperti Indonesia Dapat berproduksi sepanjang tahun, harga relatif murah, dan bahkan belum dimanfaatkan secara nyata Oleh sebab itu, buah mangsi dapat menjadi alternatif sumber bahan pewarna alami Yang dapat diperbanyak dengan menggunakan biji ataupun stek Oke, demikian yang dapat saya sampaikan terkait dengan buah mangsihan atau dawat Yang dapat digunakan sebagai alternatif bahan tinta dan pewarna alami Semoga berguna dan bermanfaat bagi Anda Saya Ayah Hemela Salam